Orgasme yang paling besar, sumber orgasme yang paling besar dan sudah pasti bisa menikmati dan sangat simpel itu adalah klitoris. Jadi secara anatomi, yang namanya klitoris itu, jadi kita melihat misalnya pulva ya, anggap aja ini adalah pulva. Nah, pulva itu memiliki tiga titik, titik yang paling atas di sini, titik yang kedua, lalu di sini adalah liang vaginanya. Titik yang paling atas yang sebesar biji kacang hijau itu adalah klitoris. Nah, yang di bawahnya lagi itu adalah saluran kencing atau urinary. Ini ya, di sini di bagian-bagian kencing itu jadi di sini titik pertama, titik kedua. Memang mereka berdekatan. Jadi, klitoris itu yang hanya sebesar biji jagung atau biji kacang hijau ini, dia itu memiliki spale atau semacam penutup gitu ya, kayak kerudung gitu. Nah, penutupnya itu akan relatif lebih sensitif lagi kalau dibuka. Sebenarnya ini adalah seperti yang dikatakan tadi, ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan yang terbesar buat perempuan. Kenapa? Karena ini adalah sumber orgasme yang paling nikmat dan paling secara meluas bisa dinikmati oleh hampir semua perempuan di dunia ini. Nah, sayangnya gitu ya, banyak perempuan yang lebih memanfaatkan menunggu orgasmenya lewat vaginal intercourse. Dimana mereka misalnya berdalam konteks heteroseksual ya, dengan memasukkan penis ke dalam vagina. Sampai orang bertanya gini, Mbak Zoya jangan-jangan orgasme itu adalah sebuah mitos ya. Kenapa sebuah mitos? Ya, kalau kita berhubungan seks, ada penetrasi pun kok kita nggak merasakan apa-apa. Nah, sebenarnya yang bisa merasakan benar-benar vaginal intercourse itu orgasme, ya paling hanya sekitar 18,4 persen perempuan di dunia ini. Orgasme yang paling besar, sumber orgasme yang paling besar dan sudah pasti bisa nganikmati dan sangat simpel itu adalah klitoris. Dan juga, ini adalah satu fakta menarik nih, fun fact. Bahwa penis ya, si kepala penis laki-laki yang misalnya sudah disunat gitu ya, kalau yang belum disunat kan mesti dibuka dulu ya gitu. Jadi, kepala penis si laki-laki ini, ya kepalanya aja, itu sensitifitasnya kan cukup tinggi ya. Para laki-laki pasti tahu deh, kepala penis Anda itu memiliki sekitar 4.000 sisim syara yang membuat dia jadi sensitif. Tahu klitoris yang sekecil itu memiliki berapa sisim syara? 8.000-an, dua kali lipat daripada laki-laki. Jadi, itu juga yang menyebabkan kenapa ada banyak mitos-mitos yang salah kaprah pada zaman dahulu kala. Karena segitu ditakutkannya perempuan bisa menikmati seksualitas, memang ekspresikan seksualitasnya. Sekali lagi, bukan jadi liar, bukan jadi nakal. Ini yang membuat kenapa zaman dahulu kala sampai harus digunting seksualitasnya perempuan, padahal tidak ada unsur kesehatannya. Jauh berbeda dengan laki-laki yang disunat. Kalau perempuan itu disunat, apa unsur kesehatannya? Alasannya benar-benar hanya untuk menekan, merepresi seksualitas perempuan yang sebenarnya tidak ada fungsi kesehatannya sama sekali. Jadi, merasa takut perempuannya jadi nakal, perempuannya jadi liar, perempuannya jadi ini itu. Waduh, itu malah menyusahkan perempuan untuk bisa menikmati tubuh dan seksualitasnya. Menjadi liar, menjadi nakal, kelakuannya jadi binal, itu kan kembali bagaimana dia dibesarkan, bagaimana nilai, budaya, agama ditanankan kepada dia. Tapi tidak juga mengajarkan bagaimana dia menghargai tubuh dan seksualitasnya. Jadi, kalau saya kan sudah tahu ya, saya juga sudah sering posting di Instagram saya bahwa pemerintah dan WHO sudah melarang sunat pada perempuan. Karena itu dianggap adalah klitoris mutilation, atau mutilasi pada perempuan. Nah, si klitoris ini, untuk bisa dinikmatinya, itu harus dirangsang secara perlahan. Ingat, 8.000 sisim syaraf. Jadi, cara merangsangnya itu harus perlahan. Nggak boleh dimain-mainin segitunya, kayak Anda lagi main DJ, lagi zzzz. Jangan seperti itu, teman-teman. Yang bisa dilakukan adalah berirangsangan secara perlahan, eskalasi, pelan-pelan, selama-lama makin intens. Nah, hal-hal seperti ini yang akan memastikan orgasme. Demikian juga bagi para perempuan. Kalau mau menikmati orgasmenya, bisa dilakukan apa? Menyentuh bagian klitoris ketika Anda bercinta. Dan misalnya pasangan mengatakan, Aduh sayang, saya sudah mau keluar nih. Gimana caranya supaya kamu juga dapat? Sekali lagi ya, perempuan itu mendapatkan orgasme, bukan keluar juga. Karena yang keluar itu yang ejakulasi, hanya laki-laki. Jadi, gimana caranya si laki-lakinya keluar atau ejakulasi, merasakan orgasmenya, dan Anda mendapatkan orgasme bersamaan, Anda bisa merangsang dari klitoris itu pakai jari Anda sendiri. Karena Anda tahu, Anda tidak akan mengalami yang namanya overstimulation. Kalau setelah menerima rangsangan, karena 8.000 sisim syaraf itu membuat perempuan ngesadu geli. Berarti dia overstimulasi atau stimulasinya berlebihan. Ini yang harus diwaspadai oleh banyak laki-laki. Jangan main asas sesuatu begini, apalagi yang sering nonton film porno. Ini bikin jadi salah informasi. Harus dirangsang perlahan, sehingga si perempuan yang bisa menikmati, dan perempuan yang juga harus mampu mengeksplore. Terutama bagian vulvanya, mulai dari klitorisnya dia paham, bibir vaginanya, yaitu labia mayora dan minora. Dan yang paling penting adalah dia tahu, sensasi seperti apa yang disukai oleh klitorisnya masing-masing. Saya sudah bilang ya, untuk mengeksplorasi klitoris itu harus perlahan. Misalnya gini, yang paling praktis adalah lakukan najilatan. Najilatannya itu benar-benar bukan lidahnya dimasukin. Tetapi di sekitar klitorisnya, bukan di liang vagina. Lakukanlah jilatan itu seperti ketika Anda menjerat ice cream cone. Nah, masuk akal kan ya, itu pelan-pelan-pelan gitu, dan lama-lama akhirnya makin kencang-makin kencang, sampai Anda bisa melihat pasangan Anda itu bereaksi mendapatkan orgasmenya. Ya, bukan keluar sekali lagi, mendapatkan orgasmenya. Karena ada banyak yang, wah harus brutal dulu, harus seru kayak gini, kayak di film-film. Enggak, itu salah sebenarnya. Ya, sekali lagi pelan-pelan itu seperti menjilat ice cream. Atau juga, misalnya Anda mungkin gemes, aduh aku mau pakai tangan aja, biar aku bisa lihat. Kalau sih perempuan yang mengatakan, aduh sayang, ini geli, artinya dia overstimulasi. Hal yang kedua yang bisa Anda lakukan, selain menggunakan jari-jari tangan, daripada ntar jadi DJ tapi salah ya, Anda juga bisa menggunakan penis Anda sebenarnya. Kepala penis itu Anda main-mainkan secara halus, secara apa ya, kayak menggoda gitu ya, atau very kayak teasing gitu. Jadi, dengan ngegodain, Anda main-mainkan kepala penis Anda di klitoris. Itu juga cukup oke. Ya, ada beberapa posisi juga yang sebenarnya juga bisa membuat klitorisnya juga kena. Nah, sekali lagi, ya, harus perlahan. Dan yang paling penting, perlahan atau kencangnya itu juga relatif harus ditanyakan kepada perempuan pasangan Anda. Waktunya mengkudu, mendingan kuis dulu. Nah, yang tadi menyimak, pasti tahu nih jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaannya, ada berapa ribu, sampai dikasih dulu kan, berapa ribu sistem syaraf yang terdapat di klitoris? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa, sertakan juga Instagram Anda, sehingga Anda bisa dihubungi ketika Anda memenangkan jawaban dari pertanyaan mengkudu ini. Ah, aku pengen pakai sex toys aja, Mbak Zoya, karena kalau sex toys lebih konsisten. Nah, inilah saat yang paling tepat untuk memafalkan sex toys saat bercinta dengan pasangan Anda. Anda tuh bisa taruh, ya, ada sex toys yang lucu-lucu kan? kayak misalnya haunya kucing atau anjing, gitu ya. Ada juga sex toys yang benar-benar cuma buat di jari-jari aja, gitu ya. Ada juga sex toys yang benar-benar kecil, bentuknya cukup lucu, gitu, yang bisa dipakai. Yang ketika Anda sedang bercinta dengan pasangan, Anda bisa letakkan sex toys itu pas banget di sini ya, di liang klitorisnya, gitu. Ditaruh di sini. Dan itu bisa membuat Anda orgasme luar biasa. Nah, bagi yang misalnya, Ah, Mbak Zoya, saya mau pakai sex toys nih di klitoris saya, Anda harus siap-siap untuk mengalami female ejaculation. Jadi, female ejaculation itu bisa terjadi ketika, misalnya ya, pada saat lagi dirangsang, ingatkan tadi, klitoris sama urine rate breast infection, itu sangat-sangat deket jaraknya. Bisa jadi, misalnya ya, keluarlah cairan segitu banyaknya, gitu. Atau cairan segitu banyaknya itu biasanya sos loki gelas, apa ya, mungkin tequila, atau jamu, ya, sebesar itu. Itu biasanya akan keluar. Dan jangan pikir, oh kok basah nih, jangan-jangan pasangan saya kencing. Tapi, karena rangsangannya biasanya cukup kuat pada klitoris, si perempuannya itu juga bisa kayak mengeluarkan air sening. Cuma tidak pesing, tidak bau, tapi airnya biasanya putih aja. Ya, pior, karena rangsangannya cukup kuat, gitu. Dan kadang-kadang, orang juga bisa mengalami squirting. Jadi, squirting itu bukan hanya ejaculasi yang keluar dari si paginanya, tapi juga squirting itu bisa membuat si saluran kencingnya itu jadi keluar basah. Nah, please, gitu ya, jangan jijik, ya. Saya kok kayaknya ngelarang ya. Orang kan kalau mau jijik, nggak bisa ditahan-tahan. Ini saya mau mengingatkan dulu. Kalau sampai itu keluar, nggak usah sejiji itu banget juga. Anda bisa taruh handuk atau apalah gitu ya, perlak-lak yang membuat ketika itu ngerasa terangsang, terus gitu airnya sampai keluar, ya tinggal dicuci aja di luar. Jangan lari ke kamar mandi, lalu pipis. Itu akan membuat si kelitorisnya, rangangan kelitorisnya ketika Anda balik lagi ke ranjang hilang. Karena ada banyak pasangan yang begitu. Aduh, mau squirting nih, gitu. Karena kelitorisnya dirangsang, terus gitu enak banget. Sehingga sampai mau, kayak mau pipis gitu. Terus, dia gitu juga udah basah, karena bener-bener ada female ejaculation, gitu. Atau cairan vagina yang keluarnya sampai satu gelas di sloki jamu, gitu ya. Atau sloki, misalnya, tequila, gitu ya. Itu membuat kadang-kadang banyak perempuan gak nyaman. Dan akhirnya lari ke kamar mandi. Ketika Anda balik lagi, ya rangsangan di kelitorisnya juga udah hilang. Ya kalau bisa, diskusi dulu sama pasangan. Eh, kata Mbak Zoya, kalau kita mau pakai seks toysnya di kelitoris, pada saat berhubungan seks, bisa jadi kita juga akan mengalami squirting nih. Kamu jijik gak? Iya kan? Kamu ini gak? Kamu nyaman gak? Anda juga harus mempertanyakan diri Anda nih sebagai perempuan. Saya nyaman gak ya? Ntar apa aja yang bisa saya lakukan untuk membuat proses itu nyaman sih? Sehingga Anda gak usah lari ke kamar mandi. Karena kalau lari ke kamar mandi, bisa hilang rangsangan di kelitorisnya. Ya, diskusikan secara asertif bersama pasangan, sehingga pada saat bercinta dan merangsang kelitoris, Anda juga jadi benar-benar ngeraksain semua rangsangan-rangsangan dan bahkan orgasme yang sangat-sangat memuaskan. Ini agak-agak triknya, sebenarnya missionary position juga bisa. Cuma pada saat missionary position ya, si perempuannya itu harus menutup kakinya. Jadi, ada penetrasi penis dulu ya. Seperti biasa, kaki Anda buka, perempuannya ini konteks heteroseksual, perempuannya buka kakinya, ya kan penetrasi penis. Ketika penis sudah penetrasi, jangan bergerak dulu ya, jangan humping dulu. Tapi, yang dilakukan adalah si perempuan menutup kakinya. Nah, pada saat itu, biasanya ada gerakan maju-mundur dari si laki-lakinya yang bisa merangsang si kelitoris. Ada yang merasa, aduh, majunya itu agak sulit, karena misalnya tubuhnya satu terlalu besar, satu terlalu kecil. Itu memang agak relatif sulit. Ini biasanya bisa dilakukan, kalau dua-duanya tingginya, badannya itu tidak terlalu berbeda jauh sama berat badannya relatif sama dua-duanya. Tidak bisa juga perutnya selalu besar atau dalam keadaan hamil, itu tidak bisa. Tapi, kalau misalnya tidak dalam keadaan hamil atau misalnya perutnya juga tidak terlalu menghalangi, itu relatif bisa. Yang kedua, sebenarnya bisa juga merangsang kelitoris pada saat posisi woman on top. Anda bisa sambil merangsang kelitoris, menyentuh kelitoris, ya pada saat posisi seperti itu. Atau, pada saat doggy style, ya salah satunya adalah juga sambil si perempuannya itu tangannya juga menyentuh kelitorisnya. Ya, tapi yang langsung mengenai kelitoris biasanya sih harus si missionary position yang dijepit tadi. Tidak banyak memang posisinya, tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan sex toys dan jari Anda sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.